Halo Juragan, apa kabar hari ini? Pada video kali ini, akan kita bahas perbedaan dari dua benih cabai bertipe ori. Yaitu, cabai ori 212 dan kaliber. Pembahasan kali ini berdasarkan sertifikasi dari masing-masing benih. Juragan yang penasaran, tonton sampai habis ya! Pembahasan ini lengkap dari beberapa aspek. Namun sebelumnya, kita lihat spesifikasi cabai ori 212 dulu. Dari figur tanamannya, tinggi tanaman cabai ori 212 mampu mencapai 150 cm. Ukuran daunnya, 15 x 8 cm. Buahnya, berukuran panjang 4 cm, dengan ketebalan buah 0,1 cm. Berat perbuahnya, sekitar 3 gram. Tanamannya, mulai berbunga pada umur 38-50 hari setelah tanam. Dan bisa juragan panen, pada usia 91-96 HST. Produksi dari satu tanamannya, mampu menghasilkan antara 0,98 sampai 1,2 kg. Usai panen, buahnya dapat bertahan hingga 4 hari setelah panen. Selanjutnya, kita lihat spesifikasi cabai kaliber. Dari figur tanamannya, tinggi cabai kaliber juga mampu mencapai 150 cm. Ukuran daunnya, 12 x 5 cm. Buahnya, berukuran panjang 4 sampai 5 cm, dengan ketebalan buah 0,07 cm. Berat perbuahnya, sekitar 2-3 gram. Tanamannya, mulai berbunga sekitar umur 36-38 hari setelah tanam. Dan bisa juragan panen, pada usia 95-100 HST. Produksi dari satu tanamannya, mampu menghasilkan antara 1-1,4 kg. Usai panen, buahnya dapat bertahan hingga 8 hari setelah panen. Nah, itu tadi spesifikasinya. Sekarang, mari kita bandingkan. Pertama, kita lihat dari segi figur tanamannya dahulu. Dua tanaman cabai ini, kurang lebih sama tingginya, yaitu sekitar 150 cm. Dengan bentuk yang sama, cabai kaliber lebih panjang ketimbang cabai ori 2-1-2. Akan tetapi, jika bicara soal ketebalan buah, maka cabai ori 2-1-2 yang lebih unggul. Meskipun hanya berbeda sedikit saja. Sementara itu, mengenai berat buah cabainya, lebih berat ori daripada kaliber. Melihat umur panenya, keduanya hampir sama. Pada akhirnya, dapat dipanen di usia 90 HST. Meski berat buahnya lebih berat ori, tapi, jika dihitung total, potensi hasil dari satu tanamannya lebih besar kaliber. Itu pun dengan daya simpan yang lebih tahan lama. Bagaimana mengenai ketahanan penyakitnya? Kalau untuk poin yang satu ini, tidak bisa disamaratakannya juragan. Karena masing-masing daya, memiliki kecenderungan terhadap penyakit yang berbeda-beda. Tapi, dari pengalaman banyak petani yang selama ini sudah menanamnya, cabai ori 2-1-2 ataupun kaliber sama-sama baik di musim hujan. Di mana serangan layu, sedang menjadi-jadinya. Kurang lebih, seperti itu juragan. Harga benihnya sendiri, untuk ori 2-1-2 sekitar Rp50.000-an, sedangkan kaliber sekitar Rp85.000-an. Dengan harga segitu, kalau juragan, pilih yang mana? Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di review cabai rawit selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!